Industri pariwisata di Ibu Kota siap terapkan new normal. Saat ini Provinsi DKI Jakarta membuka secara bertahap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dengan penerapan protokol kebersihan, kesehatan, dan keamanan yang ketat, di mana hal tersebut dilakukan dalam menghadapi new normal. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Cucu Ahmad Kurnia, mengatakan pihaknya telah menyusun protokol kenormalan baru di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dengan melebatkan seluruh pemangkul kepentingan, di mana masing-masing industri memiliki pendekatan yang berbeda dalam penerapan protokol kenormalan baru. Ia berharap masa-masa new normal ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh warga Jakarta, meski tidak perlu ada euforia, melainkan tetap dengan menjaga kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan. Pada kesempatan yang sama, Departemen Head Corporate Communication Taman Impian Jaya Ancol, Rika Alestari, mengatakan saat ini pihaknya telah membuka kembali operasional kawasan wisata Ancol, namun berdasarkan ketentuan dari Pemprov DKI Jakarta dalam pelaksanaannya dengan benar-benar memperhatikan protokol yang telah ditetapkan. Di tahap pertama ini, kata Rika, pihaknya mewajibkan pengunjung untuk membeli tiket dan reservasi masuk kawasan Ancol secara online. Pengunjung akan dilakukan pengajakan suhu tubuh dengan suhu tubuh maksimal 37,3 dan wajib menggunakan masker serta melakukan jaga jarak. Anak di bawah usia 5 tahun juga belum diizinkan untuk berkunjung.